Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Masih dengan tema yang sama nih pemerintah saya yaitu Inovasi di Kampung Sejahtera bersama dengan Pak Irvan Arhadis selaku Ketua Pogdarwis Hutan Mangrove 212. Untuk yang belum tahu Pogdarwis, kelompok sadar wisata ya Pak ya. Jadi untuk siapapun yang ingin bergabung, pesan Bapak Ketuhan ini tadi, siapapun bisa bergabung asalkan mematuhi peraturan yang ada. Ketuhan yang sudah kita buat. Dan bersedia menjalankan proker yang sudah disusun ya Pak ya. Ini Pak kalau bicara tentang merintis ini pasti ada suka dan dukanya. Iya jelas. Boleh tahu nggak nih Pak suka dan dukanya Pak? Mungkin kita ke dukanya dulu. Kalau dukanya dulu ya? Iya kita ke dukanya dulu. Ya memang harus ke duka dulu. Iya baru kita bersenang-senang nanti. Kalau biasanya kan sukanya dulu. Iya kita ke dukanya dulu. Kalau dukanya sangat banyak nih. Sangat banyak. Yang namanya kita menjadi seorang ketua daripada sebuah kelompok. Otomatis akan menemukan duka yang lebih banyak. Misal kita ingin merencanakan gotong royong atau pengecatan atau segala macam lah. Ada kegiatan lah misalnya kayak kemarin ada kita kegiatan orang yang ingin menumpang di wilayah kita untuk melaksanakan kegiatan. Nah ini salah satu kendala dukanya. Nah disini kadang-kadang terjadi semacam kontra lah. Oh gitu ya? Nah ini kita kerja baik. Oh ya benar. Tidak do ininya hasilnya. Nah jadi ini sebagai tantangan dukanya mungkin disitu. Dan kemudian pengaturan. Pengaturan dari UMKM ini kan kadang-kadang mereka ini ya tadi karena SDM tadi. Iya benar. Tiba-tiba mereka sudah mendirikan disitu. Sedangkan kita ada pengaturan penataan. Oh ini nanti mau dibikin ini. Kan kita sudah punya susunan program kerjanya. Nah ini yang harus kita selesaikan. Dukanya itu mungkin disitu aja. Tentangannya cukup besar ya? Kalau duka dari anggota kelompok itu tadi yang badai tadi. Mereka berduka kalau badai. Iya jelas tidak bisa berkegiatan. Iya benar. Nah kalau kita beralih nih ke sukanya. Kebalikannya nih. Iya. Kalau sukanya ya. Sukanya banyak juga. Sukanya banyak. Kenapa saya bilang banyak sukanya? Ya kita kan senang kalau wilayah kita ramai dikunjungi oleh saudara-saudara kita. Wisatawan-wisatawan dari dalam maupun dari luar provinsi kota Bengkulu. Otomatis kita dapat pengalaman mungkin bercerita, saling-saling membagi ilmu, mungkin sukanya di sana. Apalagi pedagang-pedagang. Oh ternyata ada nih keluhan. Kenapa nggak dipersiapkan ini Pak? Nah ini sebagai koreksi bagi kita. Jadi untuk kedepannya harus kita siapkan nih. Alhamdulillah sekarang sudah mulai nih. Sudah mulai kita canangkan, kita atur untuk dirancangan ke depannya. Wah seperti itu. Ini Pak pernah ada pengalaman unik nggak Pak? Selama tempat itu dikunjungi ada nggak pengalaman unik? Wisatawan yang apa kali? Yang aneh-aneh. Iya. Pengalaman unik dan tak terlupakan. Kalau pengalaman unik, sebenarnya unik semua sih. Unik semua? Unik semua. Jadi unik-unik orang yang ke sana ya? Beda-beda. Kadang-kadang ada yang sibuk sendiri kan di Plaza itu. Yang tadi. Bikin apa? Mungkin bikin TikTok atau segala macam. Ini kan agak unik bagi kami kan? Kami yang duduk-duduk di sekretariat itu. Nggak pernah maksa konten TikTok dari pengunjung nggak? Jadi mungkin ada aja mereka yang bikin. Kita yang nggak tahu kan. Karena kita kebetulan belum. Belum sampai. Kita baru bikin Facebook dengan Youtube. Jadi media sosialnya baru Facebook sama Youtube? Oleh karena sekarang ini kita masih giat untuk menyiapkan untuk dibadan hukum. Kalau lagi fokusnya ke sana dulu. Karena terkenal lah kita. Soal proposal itu selalu ditanyakan badan hukumnya Pak. Badan hukumnya. Jadi mungkin di situ. Lagi fokus ke sana ya? Setelah itu baru nanti mengurus. Nanti baru kita. Ada persyaratan kemarin di inovasi provinsi. Jadi harus ada web. Oh harus ada webnya. Ternyata saya tanya-tanya website ini berbayar rupanya. Setiap bulan. Nanti dulu itu. Kita masih step by step lah. Iya. Merintes dari awal ya. Bertahap. Dari yang kecil dulu dibenahi ya Pak ya. Butuh doakan juga nih dari pemirsa. Pemirsa nih. Doakan semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya. Wisata ini. Karena kalau misalnya wisata ini semakin waju. Yang Bangga juga Bengkulu. Iya kan. Benar. Bukan cuma kelompok ini aja. Bukan kami saja. Bangga itu adalah Bengkulu. Nanti dimana sih ini di Bengkulu. Ternyata gitu. Lebih dikenal juga nanti ya Pak ya. Iya. Jadi rencana saya itu kalau sekarang kan siang aja nih. Iya. Kenapa enggak kayak di Pulembang gitu. Oh malam. Bikin lampu-lampu. Iya benar itu. Nanti kita bikin live musik. Nah ini. Itu masih jadi PR ya. Tapi sudah direncanakan. Insya Allah lah secepatnya. Amin. Semoga bisa secepatnya ya Pak ya. Biar enggak bosan pengunjung datang ke wilayah kita. Hutan Manggrup 212. Itu kalau pengunjungnya dari setiap hari itu rame Pak atau gimana? Ya kalau untuk saat ini kalau cerah ya mereka rame. Tapi yang lebih rame di weekend. Iya. Kalau dikerjakan mereka ada aktivitas. Iya benar. Tapi kalau sore terutama yang ke UMKM itu kayaknya sebelah itu memang seluruh manusia itu kan hobi itu ya. Iya. Jadi itu rame terus itu. Rame terus. Saya perhatikan itu rame. Oh gitu ya. Bila kamu bikin cabang nanti itu satu lagi. Di sebelah sananya kan. Di sebelah sananya bikin cabang. Deket dong. Oke. Baik Bapak terima kasih banyak ya Bapak. Karena sudah membagi informasi nih pada kami hari ini. Dan teman-teman juga jangan lupa berkunjung ya. Iya. Di hutan Manggrup 212. Itu masuknya gimana Pak? Masuknya? Gratis. Nah itu masuknya gratis tuh pemirsa. Masuk aja. Oke. Yang penting jangan bikin. Kegaduhan. Kegaduhan. Bapak terima kasih banyak ya Bapak ya. Saya juga terima kasih. Sudah diundang di TPRI. Alhamdulillah dengan adanya acara ini. Insya Allah. Pogdarwis kami. Hutan Manggrup 212. Semakin diririk oleh wisatawan. Amin. Dari kota Bungkulu maupun dari luar provinsi Bungkulu. Terima kasih banyak Bapak. Untuk pemirsa terima kasih banyak. Karena sudah menyaksikan opini pada hari ini. Terus saksikan opini dari hari Senin hingga hari Sabtu. Pukul 8 pagi hanya di TPRI Bungkulu. Saya Utari Nova Dini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pemimpin undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Terima kasih.